Dalam mitologi suku Makassar, Parakang dianggap sebagai manusia jadi-jadian yang memiliki kekuatan gaib dan dapat menciptakan kerugian bagi manusia lainnya. Awal mulanya seseorang menjadi siluman Parakang dikaitkan dengan penguasaan ilmu-ilmu kebatinan yang tidak benar. Seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut dengan cara yang salah, seperti menggunakan kekuatan gaib untuk menyakiti orang lain atau mencari keuntungan pribadi, dapat berpotensi seseorang yang punya ilmu itu menjadi siluman Parakang. Ilmu-ilmu yang dipelajari oleh calon siluman Parakang meliputi berbagai macam keahlian gaib, seperti ilmu kebal untuk melindungi diri dari serangan fisik maupun benda tajam, namun digunakan dengan cara yang tidak benar, seperti seseorang tersebut merasa jagoan dan ingin selalu mengetes keilmuannya kepada orang-orang yang ia temui, yang sebelumnya ilmunya merupakan keilmuan yang baik, berubah menjadi ilmu hitam. Akhirnya si pengguna ilmu kebal setiap harinya merasa kepanasan di seluruh tubuhnya. Disebabkan oleh keilmuannya sendiri, mau tidak mau si pemilik ilmu ini akan mencari terus lawan untuk diajak berkelahi supaya keilmuannya menjadi agak tenang. Jika dia tidak mau seperti itu maka dia akan dimakan oleh ilmunya sendiri, jadi jalan halusnya dan jahatnya mereka memorbankan tubuh orang lain untuk mengambil saripati ataupun darah targetnya agar si pemilik ilmu kebal tidak akan merasakan kepanasan. Jadi si jin dari ilmu kebal itu menetap di tubuh targetnya dan pastinya si korban akan mengalami sakit di luar ngalar dan menderita. Selain itu juga ada ilmu beladiri untuk mengalahkan lawan, ilmu terbang untuk berpindah tempat dengan cepat, ilmu tameng untuk melindungi diri dari serangan doti, ilmu menghilang untuk terhindar dari begal dan pencuri, serta ilmu kesaktian lainnya. Keilmuan ini seharusnya digunakan untuk kebaikan atau untuk menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, namun jika dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar, dapat menyebabkan seseorang itu terjerumus menjadi siluman parakang. Contoh seseorang itu akan menjadi parakang yaitu ilmunya akan memakan dirinya sendiri, namun jika si pemilik ilmu menolak maka keilmuannya itu akan meminta tumbal manusia. Mau tidak mau si pemilik ilmu harus mencari tubuh seseorang yang bisa digunakan untuk menyusup masuk di dalam tubuh targetnya secara halus dan memakan setiap hari saripati isi dalam tubuh targetnya, hingga si target tidak mengetahui apa-apa dan kemudian si target akan mengalami sakit. Selain itu, seseorang juga dapat menjadi parakang karena adanya perjanjian leluhur di masa lalu dengan jin sakti. Dalam perjanjian tersebut, si jin menawarkan kekuatan gaib kepada leluhur seseorang dengan imbalan menguasai turunannya dari generasi ke generasi dengan cara penyatuan gaib antara manusia dan jin. Biasanya si leluhurnya pernah melakukan tirakat atau bertapa di suatu tempat entah itu gua, di sungai, di laut atau di hutan-hutan keramat, hingga mendapatkan keilmuan sakti mandraguna. Biasanya dalam menerima keilmuan tersebut, ada beberapa yang harus dipatuhi atau memiliki pantangan. Agar keilmuannya tidak mencelakai dirinya sendiri, maksudnya agar manusia dan jin sakti itu sinkron saat penyatuan. Jika keturunannya yang sudah diberi ilmu atau diwariskan seperti contoh, ilmu kebal, namun si generasi selanjutnya tidak mematuhi perjanjian tersebut atau menggunakan kekuatan gaib itu dengan cara yang salah, maka mereka dapat dipastikan akan menjadi parakang. Nah, dalam masyarakat suku Makassar, keberadaan parakang digambar sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Mereka diyakini dapat menyebabkan kerugian, bencana, atau penyakit bagi manusia. Oleh karena itu, para pelaku spiritual dan tokoh masyarakat biasanya berperan sebagai penengah antara manusia dan makhluk gaib, serta menasehati masyarakat untuk menjauhi praktik-praktik yang dapat menjadikan seseorang sebagai parakang. Dengan demikian, awal mulanya seseorang menjadi siluman parakang dalam mitologi suku Makassar dapat bermacam-macam, namun intinya adalah penggunaan ilmu-ilmu gaib dengan cara yang salah atau tidak sesuai dengan tata krama dan nilai-nilai spiritual yang seharusnya dijunjung tinggi, serta seseorang penganut ilmu gaib itu memiliki sifat sombong, iri, dengki, tamak, dan berbangga diri yang mengakibatkan dirinya menjadi siluman parakang. Oleh karena itu, penting bagi kita masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaga diri dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran serta berpegang pada nilai-nilai luhur, jika ingin makan, ya, harus bekerja, jika ingin pintar, ya, harus belajar, dan jika ingin banyak uang, ya, harus berdagang. Bukan malah membuat orang menjadi tumbal agar kaya dan sehat, bukan juga menjadikan orang menjadi sakit dan gila karena sifat iri dan dengki yang ada dalam diri kita, ingat, berhati-hatilah menggunakan ilmu gaib dengan cara yang salah dan merugikan orang lain, karena pertanggung jawabannya kelak berat sekali, ilmu-ilmu itu bisa menjadi penyelamat bisa juga menjadi kehancuran bagi kita.